Jadi kalau Pak Ganjar kira-kira seperti ini Kalau kita bicara tentang Indonesia Ini berarti kita bicara tentang ratusan juta jiwa Jadi yang paling penting adalah ini bukan tentang Ganjar Ini bukan tentang Mahfud Tapi ini tentang Indonesia Oke tadi kan kita sudah janji Bahwa kita akan menguji seberapa kenal Para jubir capres-cawapres ini pada paslonnya masing-masing Ayo silahkan Mungkin kita sama hal yang paling menarik ya Karena kan ini adalah anak-anak muda, milenial, gen Z Yang sangat-sangat kental sekali dengan perzodiakan Kalau mas kan gemini ya, red flag ya Kok kamu tahu sih? Oh saya tahu, mas saya kan kohos Anda Nah kita mulai dulu dari paslon satu kali ya Nomor satu tuh harus menjadi Itu-itu lagi prosik Kalau saya tahu Coba dari paslon dulu Yang suka ngurus sesuatu Tak urus Tak urus Tak urus atau suka urus Tak urus Jawa saya ngurus gitu Oh gitu Tak urus Jawa Bener gak? Bener Coba kalau Taurus itu gimana sifatnya? Wah kalau itu saya gak tahu yang pasti dia wise, friendly Oke Oke Friendly ya Oke baik Kalau mas Taurus tadi gimana? Libra sama-sama Otober Prabowo Gibran Libra Jangankan Zodiacionya aja kita tahu Kelinci Apa dosionya? Coba dosionya Sionya Kalau kamu mau apa? Sionya Oh kelinci Kalau mas Gibran? Sama ya? Sama ya? Oke Gimana kakak Gilang? Saya sebagai entertainer itu sering bertemu dengan Pak Genjar sama Pak Mahfung Jadi memang obrolan kita itu tidak hanya di atas panggung Tapi juga di belakang panggung Makanya kenapa saya memutuskan akhirnya untuk menjadi jurubicara atau spokesman adalah karena memang representatif saya juga Jadi ketika ngobrol itu yang paling enak itu ya mungkin yang lain juga sama Ketika ngobrol itu langsung konek gitu kan Gitu Kakak Gilang ini kan jago impersonate Ini paling jago Ini paling jago Paling jago Ini personate pusing-pusing calon Kanis, Prabu Jangan Kalau itu bisa bayarnya kemahalan Kok ada bayaran? Ini bener di manis? Bener Oke oke Coba ya Pak Gajar nih ya Pak Gajar Atau pilih Terserah Mas Prabu juga boleh Jadi kalau Pak Gajar kira-kira seperti ini Kalau kita bicara tentang Indonesia Ini berarti kita bicara tentang ratusan juta jiwa Jadi yang paling penting adalah ini bukan tentang Gajar Ini bukan tentang Mahfud Tapi ini tentang Indonesia Ini cuma satu paslon Satu paslon aja nih Satu paslon aja Jangan kasihan nanti kalau misalnya Soalnya nanti argot Nanti kalau misalnya dia peragain Mas Anis atau Pak Prabu Nanti dianggapnya Pindah lagi Viral lagi terbaik Tapi kalau bicara soal itu Mohon maaf ya sebenarnya ya Yang paling penting adalah Pemilu ini berjalan dengan damai sih Karena bicara tentang periode-periode sebelumnya itu Bahkan ya ini cerita sedikit Di grup keluarga itu aja bisa sampai yang out Gitu Makanya Kita mesti Nyata-nyata aja Yang penting persatuan Persatuan Indonesia kan Tiga kan Yang penting persatuan Kak Tony apa? Kedua Victory Tapi karena tadi Kak Gilang Gak bisa ngejawab Zodiac Pak Tony Kita coba akan tunjukin nih Apa sih sebenarnya Zodiacnya dari Mas Ganjar Terus juga Pak Prabowo Dan Mas Anis Coba kita lihat Nah ini dia Scorpio Scorpio Asli gue tuh gak percaya Zodiac Kakak Gilang apa Kakak Gilang tapi 17 Agus Leo Oh Leo Oke Scorpio Sip 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 Next Kita punya Mas Anis Mas Anis Taurus Benar Benar 7 Mei Terus Terus ada Pak Prabowo Apa tuh Pak Prabowo Libra Timbangan ya Oke Cukup ya Ada lagi terakhir Ini pasti semuanya tau nih Nama masing-masing Anak pertamanya Paslon ya Coba Anak pertama Mulai dari Amin Mutiara Anisa Baswedan Oke Mas Didit Mas Didit Mas Olam Oke Pasti tau dong Ini gak usah ditunjukin di grafis lagi Pasti para Juberi udah CS masing Udah CS Bestian Bestis sama masing-masing putranya Tapi Oke Cukup ya mas Ya Iya lah Ini udah Kasihan ter Mas Gilang Tapi semuanya udah pada Kauan kita Mas Gilang juga sebenarnya kenal Lama-mama jadi di posisi Ini gak soalnya dia Kebiasaan jadi host Oh iya Kebiasaan Kebiasaan Tukar 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 Tapi thank you banget Sudah ada di konspirasi Prabu Yang jelas Kita sama-sama sepakat Bahwa pemilu ini harus damai Setuju Kalau ada yang bilang bahwa di buzzer saling serang Yang namanya buzzer pasti saling serang Gak perlu bikin victim juga Semuanya saling serang Jadi yang penting adalah Bahwa pesan tadi ya Damai Kemudian Satu Nomor duanya tadi apa Victory Dan yang ketiganya Sila persatuan Persatuan di Indonesia paling penting Nomor tiga Betul-betul besar kejadian Tapi kita semua sepakat Bahwa Aparat Pemerintahan Kemudian juga ASN Semua harus netral Amin Amin Saksinya seluruh Indonesia Tapi yang punya bukti masih Yang punya bukti kan masih di sini Yang punya bukti masih di sini Di sini mas Yang punya bukti itu kan Telas kan Kemudian kita ini masih Dugaan orang Itu setuju Mau ditelepon sekarang gak? Ya boleh Mudah-mudahan Nanti episode berikutnya Mudah-mudahan terungkap ya Amin 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 disebutin terus ya Amin 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 Atau kogul Oke baiklah Makasih Mas Emi Mas Antoni Dan juga Mas Terima kasih Sudah ada di Konspirasi Prabu Dan juga Pemirsa Demikianlah Konspirasi Prabu Malam hari ini Semoga menginspirasi Saya Prabu Revolusi Dan saya Ayan Pemirsa Pamit Kita ketemu lagi di Konspirasi berikutnya Sampai jumpa Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.